Hai Nah selanjutnya ada pencurian sepeda motor nih kembali lagi terjadi di kota Jambi tapi terekam sama CCTV nah 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 nggak lama lagi bakal ketangkap kau Bang kembali pantauan video pantauan Bang Inilah rekaman CCTV detik-detik saat proses terjadinya kasus pencurian motor di kantor sekretariat perbagian di Jalan Kapten Sujono, Kelurahan Palimah, Kecamatan Kota Baru, Jambi pada Minggu 13 November 2022 sekira pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Pelaku tampak mengenakan helm, kaos berwarna hitam dan bercelana pendek. Seorang pelaku curan muar berhasil membawa kabur satu buah motor merek Honda Beat. Awalnya pelaku hendak menggondol motor yang berwarna hitam namun karena tidak bisa dihidupkan pelaku membawa kabur motor lain di parkiran tersebut yang diduga dengan menggunakan kunci T. Sayuti, staf sekretariat perbagian Jambi mengatakan ini merupakan pertama kalinya kantor sekretariat perbagian mengalami kejadian tersebut. Ia mengaku tidak mengenal pelaku dan belum pernah melihat pelaku sebelumnya. Motor yang dicuri diketahui milik anak pelatih di sekretariat perbagian tersebut. Warna hitam tapi mungkin tidak jadi, pindah ke motor satunya lagi lalu dibawa motor lewat di depan kantornya. Itu motor yang dicuri itu motor petugas pembangkit? Tidak, motor anak pelatih dari Perbangsa Baru ini penyajaran pertama selama saya. Sudah dilaporkan kasus ini? Sudah tertanggung dari Perbangsa Baru. Saat ini kasus tersebut telah dilaporkan ke Polsek Kota Baru. Dimas Anjaya, Fazil, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!